Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Avaiz di channel yang berbagai ini Sebelumnya ya Jangan lupa bersedekah apabila anda mengambil manfaat dari video ini Di malam ini kita akan bicara tentang salah satu jasa pengiriman Yang baru ya, yang baru memulai bisnisnya di jasa pengiriman itu Yang kita namakan dengan bird kirim di bawah naungan bluebird ya Nah, kita tahu ya bahwa dunia logistik itu sangat kompetitif, sangat menjanjikan Dan saling terhubung ya Sehingga MP, marketplace yang dikuasai oleh Sopi atau Lazada dan Tokopedia Tiga besar itu tentunya membutuhkan jasa-jasa kirim Yang memang telah mempunyai armada atau jaringan yang kuat ya Ataupun yang mampu mengikuti sistem yang mereka bikin ya Dan tentunya juga bahwa terbukti ya bahwa channeling daripada marketplace itu Tidak hanya menjual, apa namanya Menjual, menjadi wadah untuk jual beli seller dan pembeli Tetapi juga menjadi fintech, juga menguasai logistik dan bahkan membuat logistik sendiri Bahkan banyak lagi scheme bisnisnya yang ada Kita sebagai contoh di Bukalapak, Tokopedia ataupun yang lain-lainnya Bahkan keuangan ya, bank digital pun pada akhirnya itu akan mampu dibuat oleh marketplace Karena memang perderaan uang disitu sangat besar ya Baik itu dana maupun OPPO ya Nah, kali ini saya akan mengasih gambaran aja view kepada sahabat-sahabat sekalian Bahwa bird kirim ini ya, dia seperti ini ya Seperti kirim aja, saya baca ya Ada layanan baru nih dari Bluebird Yang bisa kita andalkan untuk mengantarkan barang atau dokumen tanpa harus keluar rumah Yaitu bird kirim Layanan baru nih dapat kamu pesan melalui aplikasi MyBluebird Dengan harga fix sesuai aplikasi Jadi sesuai aplikasi ya Praktis dan mudah membantu semua kebutuhan Cara kirimnya ya Cara pesan kirim bird kirim itu Buka aplikasi MyBluebird Pilih bird kirim Di menu service type Masukkan pickup lokasi atau dropnya ya Jadi dia ada juga pickup dan juga ada dropnya ya Akan muncul harga Pilih metode pembayaran Jadi dia memakai kerjasama dengan dana ya Link kredit debit ataupun e-voucher Masukkan barang yang diantar ke di kolom trip purpose Tekan book dan pengundi akan mengantarkan pesananmu Saat ini bird kirim tersedia di Jabodetabek Ya Jadi kita udah setau ya bahwa disini kalau pakai link ada discount 25% Ya kalau pakai apa nih promo code 25% juga ya Nah ini kalau pakai B Apa namanya Ada discount dari BSI ya bangsa dari Indonesia Ya juga dapat discount ya Nah inilah sekilas daripada bird Bird ini intinya dia tidak mampu untuk masuk ke SOPI Artinya kans atau peluang dia semakin besar ya Dan efeknya apa ya Efeknya bisa jadi ya Bird ini karena logistiknya Logistiknya atau resourcenya itu udah besar ya Sehingga Kemungkinan dia juga bisa pakai motor nantinya ya Bisa juga pakai mobil untuk mengantar barang ya Dan kita tahu bahwa Dengan Dengan kekuatan resourcenya yang ada di bird ini Apabila dia mampu mentun Apa namanya Di jasa pengiriman ini Maka saya yakin Bluebird akan besar suatu saat nanti Dan efeknya apa sahamnya Harga sahamnya juga mulai ke grek naik ya Dari seribuan Sekarang udah seribu tiga ratusan ya Bahkan seribu maratusan ya Dan kita juga kenal ya Bahwa Suatu hal yang fenomenal di jasa pengiriman ini ya Kayak Televas ya Yang kerjasama dengan Si cepat itu Sahamnya itu dari Dua ratus tiga ratus bisa sampai Berapa Empat ribu atau tiga ribuan sekarang ya Dan begitu juga kita melihat bahwa Saham Apa namanya Jasa kirim yang kecil lah Kita memakan kayak Saya lupa namanya ya Nanti saya ingat lagi Dan yang kedua bahwa Grupnya ASA ya Anda kenal ya Bahwa Saham ASA itu dari Lima ratus bisa sampai ke Tiga ribu bahkan Tiga ribuan ya Dua ribu tiga ribuan Dan naik Menjadi Bigger yang sangat besar ya Nah Saya yakin juga ya Apabila Bird ini ya Mampu untuk Membesarkan Mendelefob Mengembangkan bisnisnya Secara Meyakinkan ya Masuk ke semua lini marketplace Maka sahamnya akan meledak Dan itu merupakan Suatu hal Cuan Yang besar Yang akan diperoleh Teman-teman sekalian ya Sama seperti ASA Ya Sama seperti Apa namanya Saham-saham jasa pengiriman ya Yang telah dulu Meledak duluan Apalagi di masa-masa Pandemi ini Ada pun kayak Agenan ya Mungkin kecil kemungkinan ya Tetapi untuk dropnya Kemungkinannya Bisa-bisa saja ada Tetapi Kita tunggu sajalah Dalam beberapa Dekade ini ya Dalam beberapa Tahun ke depan ini ya Sama seperti Alfa Indomaret Mereka juga punya Jasa pengiriman Tetapi Belum atau tidak Berkembang ya Apalagi Lain parcel itu Telah melakukan Penelestrasi Yang sangat kuat ya Di Apa namanya Di jasa kirim Khususnya Jabotabek Dengan harga 4.500 Yang tentunya ya Banyak memukul Jasa kirim Yang lain Yang Rednya itu Rata-rata di atas 9.000 Kayak JNT Dan JNA itu Antara 10.000 Sampai 9.000 ya Bahkan Ninja juga Mungkin sekitar 6-7 ribuan ya Wahna sekitar 5 ribuan Kantor pos sekitar 7.500 ya Nah Penelestrasi pasar ini ya Kalau Bird Mampu membuat Strategi Ocean Strategi ya Dia tidak bermain di Red Ocean ya Maka Saya yakin ya Bluebird Akan mampu Mengambil Pangsa Pasar khusus Yang efeknya akan Menjadikan Saham ini Atau perusahaan ini Kuat secara Cash flow-nya nanti Atau pendapatannya Semakin besar Dengan Atau ya Atau Harapan Apa namanya Harapan daripada Investor tinggi Terhadap Bird ini Karena melihat Prospeknya Maka sahamnya Akan menjadi Multi bigger Di tahun-tahun Kedepannya Salam sukses Salam bahagia Untuk kita semua Jangan lupa Berserkah ya Jaga jiwa Kita ini Untuk selalu tenang Hadapi apapun Saya ingat Salah satu Doa yang Sangat keren Dari seorang Filosof Eropa yang Mengatakan Tuhan Saya tidak akan Mungkin menolak Takdir-takdir Yang kau timpakan Kepada diriku Tetapi Berikanlah Aku Kekuatan Merespon Baik Atas Takdir-takdir Yang engkau Timpakan Kepadaku Akhir kata Wabillai Taufi Qlede Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati